Soal secara umum ICW melihat upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini KPK Bagaimana nih, adakah catatan-catatan khusus dari ICW soal pemberantasan kasus yang sudah-sudah dari pemerintah Apakah kurang baik atau sudah baik atau masih perlu perbaikan dan sebagainya Ya kalau secara umum situasinya tentu buat kami di ICW tidak terlalu mengembirakan ya pasca, terutama pasca revisi undang-undang KPK Pasca revisi undang-undang KPK, itu kan kinerja KPK juga banyak di nilai publik tidak optimal Apalagi pimpinannya juga banyak yang terkena, ada beberapa yang terkena sanksi etik oleh Dewan Pengawas Kemudian diikuti misalnya setelah itu tren indeks persepsi korupsi kita menurun Walaupun kemudian naik lagi, tapi sempat anjlok gitu ya, dan kenaikannya juga tidak signifikan Kemudian beberapa catatan lain misalnya soal rancangan undang-undang perampasan aset Itu juga belum masuk menjadi program legislasi nasional Padahal ini menurut saya sangat penting untuk meminimalisir orang untuk melakukan korupsi Karena koruptor itu biasanya takut kalau asetnya dirampas oleh negara Jadi ini menurut saya penting untuk dilakukan Jadi semangat dari RUU perampasan aset ini kan pemiskinan koruptor Nah koruptor itu tidak terlalu takut di penjara gitu ya Karena apa? Karena nanti ruang-ruang yang saat ini itu masih sangat Untuk meloloskan diri terutama apalagi kemarin sudah ada pembatalan soal PP remisi ya Soal PP 99 tahun 2012 tentang pengetatan remisi itu sudah dibatalkan Makanya kemudian kemarin ada 23 koruptor yang bebas Jadi ini masih menurut saya masih banyak hal-hal yang harus kita perbaiki ke depan Termasuk juga perlu ada pembatasan transaksi uang karta secara tunai Itu juga harus segera diundangkan gitu Jadi menurut saya memang masih banyak persoalan yang harus kita hadapi Tapi di sisi lain tentu akan ada upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat nih Untuk melakukan upaya pencegahan Dan saya berharap betul ada perlindungan bagi masyarakat Bukan hanya di Jakarta gitu juga Tapi di berbagai daerah Karena tanpa ada partisipasi publik dari masyarakat Menurut saya kontrol terhadap penyelenggara negara Termasuk aparat penegak hukum dalam menangani kasus Itu akan sangat berpotensi untuk dimainkan gitu ya Jadi menurut saya perlu ada pengawalan ketat dari masyarakat Termasuk juga media ya Termasuk media juga harus juga diberikan keleluasaan Untuk melakukan kontrol terus gitu Karena kalau tanpa kontrol publik Rasanya penegakan hukum di Indonesia tidak akan terus maju gitu Sampai jumpa di video selanjutnya